Sebenarnya mungkin bisa dijelaskan apa yang sejauh ini dipahami oleh Komisi 6 DPR RI terutama dari PDI Perjuangan Bang Dedy bahwa ketika Pak Jokowi mengatakan persoalan ini sangat kompleks sejak 10 tahun yang lalu sampai kemudian ada tanggapan, respon dari Partai Demokrat dan juga mungkin ada dari Partai Gerindra yang harusnya kita undang pada pagi hari ini tapi tidak hadir bahwa ini seolah-olah kemudian melemparkan kesalahan ini ke masa pemerintahan sebelumnya silahkan tanggapi Pak terima kasih jadi saya kira tidak ada niat sedikitpun dari Pak Jokowi untuk menyalahkan Pak SBY dan juga tidak mau melempar kesalahan cuma memang kan tidak bisa dihindari bahwa sebenarnya bukan Pak SBY bencana jiwa seraya ini dimulai ketika tahun 1998 kita mengalami krisis moneter 1998 saat itu jiwa seraya mengambil langkah korporasi yang salah informasi yang saya dengar mereka mencairkan deposito falas ke rupiah padahal kurs terjun bebas pada waktu itu remuk dia disitu jadi disitulah mulainya apa namanya masalah di jiwa seraya ini kita baru alarm baru apa namanya tahu persoalan ini sudah berat ketika pada tahun 2006 dia mengalami defisit ya krisis likuiditas itu sekitar 3,2 triliun kalau saya tidak salah itulah mulanya diketahui oleh publik mulai muncul ke permukaan tahun 2006 Desember 2006 ya itu ditemukan begitu dia mengalami krisis likuiditas sekitar 3,2 triliun kalau saya tidak salah ya ya kalau dari data yang saya punya ya 3,29 triliun ya nah itu kemudian mereka mengalami masalah lagi tahun 2008 jadi ini persoalan yang panjang sekali terus persoalan lagi 2009 terus menerus sampai akhirnya mereka mengeluarkan sebuah produk asuransi yang namanya JS saving plan ya ini ini yang justru menjadi booming lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya jadi kalau kita mau bagi dalam fase-fase yang ada itu periode 2006-2009 kondisinya memang sudah tidak sehat dan sejak itu mereka sudah melakukan manipulasi laporan keuangan ya window dressing ya seolah-olah laporannya sehat karena diwasa raya ini anehnya dari tahun ke tahun walaupun dia mengalami krisis likuiditas terus menerus dapat WTP ya dari kantor akutan publik ya maka dan anda apa itu yaitu window dressing ini financial engineering laporan keuangannya gitu loh jadi di make up sedemikian rupa sehingga terus dapat WTP padahal tahun 2008 itu BPK sudah mengeluarkan opini disclaimer terhadap laporan keuangan jiwa seraya tahun 2006 dan 2007 ya tapi terus ya kita baru dapat yang pastinya itu setelah direksi yang sekarang ini jajaran direksi yang sekarang ini minta PWC untuk melakukan audit disitulah semua boroknya jiwa seraya ini kelihatan jadi 2006-2009 itu memang dia sudah guncang ya makanya pada tahun 2008 Pak Sofian Jalil itu meminta PMN kepada Menteri Keuangan sebesar 6 triliun karena pada tahun 2008 dia sudah mengalami defisit 5,7 triliun diminta 6 triliun waktu itu nah itu tidak diberikan oleh Ibu Sri Mulyani tahun 2009 karena dia memerintahkan supaya dilakukan audit independen dulu tahun 2009 ya jadi pada bulan Juli 2008 diminta Pak Sofian Jalil 2009 Ibu Sri Mulyani memerintahkan lakukan audit gitu loh nah tapi tidak dapat PMN juga terus jadi apa namanya direksi jiwa seraya ini terus melakukan window dressing ya makeup laporan keuangan sampai akhirnya dan juga ada banyak aksi yang mereka lakukan ada revaluasi aset ya ada reasuransi segala macam itu yang apa namanya membuat mereka kadang kelihatan untung padahal itu cuma untung buku tidak ada case-nya di dalam tapi bukunya bagus akal-akalan lah intinya akal-akalan saja gitu loh tapi yang ada informasi yang Anda dapatkan ketika melakukan window dressing seperti itu apakah saat itu memang audit independen yang diminta oleh Ibu Sri Mulyani saat itu begitu tahun 2006-2008 itu dilakukan atau tidak? dilakukan dan ditemukan bahwa jiwa seraya ini tidak memiliki cukup cadangan untuk membuat produk asuransi apapun artinya memang ada tetap ada permasalahan di tahun itu kan? sudah ditemukan tahun 2009 itu artinya akal-akal itu juga tidak terlalu berhasil sebenarnya walaupun ada status BTP akal-akal itu tidak terlalu berhasil karena diaudit karena dia kan bukan perusahaan publik jadi kita tidak bisa mengakses laporan keuangannya gitu loh jadi kan baru ketahuan setelah audit itu ya nah mereka banyak melakukan upaya-upaya kadang berhasil kadang tidak tahun ini untung besar tahun besoknya jeblok ini terus nah kan ada direksi baru Pak Hendrisman yang masuk tahun 2008 ya dengan Pak Heri Prasetyo itu lalu itulah mulai tahun 2010 mereka banyak lagi melakukan aksi reasuransinya itu bisa menurunkan apa kewajipan mereka terhadap klaim itu 6 triliun ya jadi dari kewajipan 10 triliun mereka hanya apa namanya punya kewajipan 4,7 triliun itu berhasil nah bagus nih buku 2013 dia dapat lagi misalnya dia lakukan revaluasi yang harusnya hanya 15% dari nilai aset bisa 100% sehingga bukunya untung lagi gitu nah lalu tahun 2013 mereka keluarkan lah apa namanya yang namanya produk JS Plan ini karena apa di publik kan kelihatan bagus nih WTP terus, WTP terus, bagus terus, untung terus gitu kan secara buku, secara duit kagak ada tapi hasil audit itu sempat itu dipersoalkan oleh BPK terus menerus kalau yang saya lihat tetapi kan tidak alarm saya lihat disini walaupun BPK sudah melakukan itu tidak ada dari yang terkait melakukan apa namanya kontrol katakanlah Bapak PAM karena kan OJK baru 2013 Bapak PAMnya tidak melakukan apa-apa Kementerian BUMNnya juga tidak terlihat melakukan sesuatu yang signifikan nah baru tahun 2013 mereka mengeluarkan itu produk itu, ini produk yang sudah pasti gagal karena apa dia melanggar ketentuan OJK jadi mereka itu diwajibkan tidak boleh memastikan apa namanya, presentasi keuntungan misalnya tapi yang dia keluarkan ini itu fix 9-13% ya sementara itu dia investasikan itu uang premi itu ke portofolio yang hasilnya tidak pasti oke jadi dia pastikan 9-13% sementara diinvestasikan di saham maupun resa dana yang tidak pasti hasilnya oke itu tanpa teks lagi tapi saat itu pemerintah saat itu yang dari catatan Anda yang Anda dapat terkait kronologi ini apakah menggapin ini sebuah masalah besar seperti sekarang ini ataukah bahannya berdasarkan catatan WTP-WTP itu aja nah itulah yang jadi persoalan jadi sebenarnya 2016 itu puncaknya sebenarnya jadi dia masuk 17 triliun ya kalau premi masuk 17 triliun berarti dia kan harus ambil lebih besar dari situ sesuai jumlah bunga yang ditawarkan kepada apa namanya nasabah ya interest yang dia ya bunga yang ditawarkan tapi kan ternyata masalahnya dengan produk ini dia harus untung berkali lipat jadi kalau dia janjikan 6,5% keuntungan dia harus membukukan penghasilan 10%, 12% dari investasinya nah ini kan tidak terjadi makanya OJK waktu itu pernah mengeluarkan apa namanya peringatan kepada mereka dan seterusnya tetapi ya ini yang terjadi selamat menikmati Terima kasih.